Intro Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video Profita Institute Pada video kali ini kita nggak akan ngulik saham, tapi kita akan cerita-cerita saja Cerita saya ini didasari pengalaman saya setelah 6 tahun, sejak Oktober 2016 Melakukan edukasi saham kepada masyarakat Saya banyak mendengar cerita, jadi saya kemudian membuat satu kesimpulan-kesimpulan terhadap pengalaman-pengalaman saya ini Pada video kali ini saya ingin ceritakan tentang salah satu kesimpulan saya bersama pengalaman Yaitu judulnya 3 TA yang menjerumuskan trader saham TA di sini bukan technical analysis, tetapi TA yang pertama adalah berita Yang kedua adalah cerita Yang ketiga adalah cita-cita Nah ini akan kita kulit satu persatu teman-teman Yang pertama berita, sangat banyak sekali orang atau trader pemula yang membeli saham itu hanya berdasarkan berita Dan ini baru beberapa hari yang lalu ada yang Jabri saya, cuhat sama saya, orang Surabaya, seorang pengusaha Dia cerita, mas aku beli saham antam di sekitar awal Mei kemarin karena beritanya bagus, tapi sekarang kok nyungsep ya Itu yang pertama Kemudian ada juga cerita seseorang dari Jakarta yang Jabri juga bertanya, mas saham IATA gimana prospeknya gitu kan Loh emang kenapa Pak? Saya punya nyangkut, kapan belinya? Udah lama, dasar belinya apa? Berita gitu kan Jadi yang pertama itu berita teman-teman, berita itu menjerumuskan banget Contoh nih, kita lihat dulu berita yang beredar yang terkait dengan saya ceritakan ini teman-teman Contoh, ini adalah berita di bulan April, akhir April, 23 April 2022 IATA bukanlah babersih, hari Tanusudibyo, tahun ini produksi batu bara akan lebih besar Kalau dengar cerita seperti ini, tentu ini adalah berita yang positif Pemula, kalau mendengar berita positif ini, tentu akan tertarik dong Dan akan beli saham IATA Mari kita lihat pergerakan saham IATA sejak April teman-teman, sejak akhir April Mari kita lihat Nah, perhatikan, ini adalah pergerakan saham IATA sejak April teman-teman April bulan 4 Begitu berita itu turun, harganya yang ada malah nyungsep turun sekali Nah ini kan, ini kan lucu gitu kan, nggak masuk akal Nah, sekarang contoh kita lihat saham Antam teman-teman Bagaimana berita dengan pergerakan harga Antam teman-teman Nah, ini saham Antam dari 18 April Kembangkan baterai anak usaha Antam IBC kantongi 15 USD dari Korea dan Tiongkok Untuk mengembangkan baterai Tentu ini adalah berita yang positif gitu kan Berita yang positif karena ada pihak lain yang berani berinvestasi di anak usaha Antam Tentu ini menjadi sentimen positif bagi Antam Kemudian juga ada berita dari April juga ada berita Proyek baterai listrik bikin Antam meroket 14 reksadana koleksi Antam Nah ini, 14 reksadana koleksi Antam Ini orang awam yang melihat berita ini Tentu akan tutup mata dan akan beli saham Antam Kenapa? Karena reksadana aja beli Antam loh Masa saya nggak gitu kan Betul begitu kan logikanya kan Karena reksadana itu beli Antam gitu Reksadana beli Antam Saya harus beli Antam dong Karena reksadana pun juga ingin untung kan Padahal mari kita lihat pergerakan saham Antam sejak 19 April ini teman-teman Perhatikan pergerakan Antam sejak 19 April Nah ini, tadi berita muncul 18 April gitu kan Ini kan Saat berita itu muncul Apa yang terjadi? Harga saham yang punya 2.900an Sekarang tinggal 2 ribuan Bahkan sempat di harga 1.500an Bayangkan ya Ini minus berapa persen? Kalau kita hitung minusnya ini berapa persen teman-teman? Ini minusnya dari memang April sampai hari ini Ini minusnya sudah minus 29 persen teman-teman Tentu dengan menahan minus sekian bulan yang cukup dalam Ini tentu membuat stres Gitu kan? Nah ini kalau yang tertingginya, terendahnya itu yang bulan Juli Itu minusnya sampai 45 persen bayangkan Bayangkan ya 45 persen Makanya di Profita kami selalu kedepankan Jangan percaya berita Jangan baca berita Tetap penting untuk mampu melakukan analisa mandiri Nah sekali lagi itulah 2 contoh hubungan antara berita dengan harga saham Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan Di Profita Institute, semua alami Profita Saya selalu tekankan Jangan baca berita Saya sendiri jarang baca berita Saya nggak tahu berita hari ini tentang apa, pasar, gimana Saya nggak tahu Karena saya lebih percaya bagaimana saham itu bergerak Bagaimana uang masuk ke saham itu Oke, itu TA pertama Berita Makanya hati-hati dengan berita Yang kedua adalah cerita Nah, ini juga banyak membunuh trader Apa itu cerita? Kita masuk grup Gitu kan Ada yang ngasih rekomendasi Ada yang cerita Saya udah profit ini loh dari saham ABCD Ada cerita dari influencer Aku mau ngoleksi saham ABCD Kemudian ikut-ikutan Nggak ngerti tujuannya itu apa Nah, itulah Itu sangat membunuh teman-teman Banyak kasus orang pemula kapok Nggak mau lagi meneruskan trading saham Kenapa? Karena sudah ikut grup-grup berbayar Grup-grup banyak Grup-grup yang katanya Infonya A1 Dan seterusnya Ternyata juga tetap Boncos juga Maka Yang kedua Abaikan Cerita Oleh karena itu Saya ingin share satu cerita Dari guru saya Orang Bandung Salah satu tips Untuk sukses trading adalah Beliau orang jadul Makanya nasihatnya agak lucu Mungkin bagi anak kekinian Jadi beliau menasihatnya seperti ini Kalau kamu yang sukses di trading saham Maka Kalau kamu mau analisa saham Silahkan masuk kamar Nyalain winname Pasang headset Artinya apa? Udah nggak dengarkan Omongan orang lain Nggak dengarkan ikut apa-apa Teman-teman fokus Dengan analisa sahamnya Nah, itu adalah Nasihat Dari Guru saya Yang saya sampaikan Kepada teman-teman Di setiap kelas saya Kemudian TA yang ketiga adalah TA yang ketiga adalah Cita-cita Banyak orang pemula Yang berharap saham itu adalah Jalan tol menuju kekayaan Teman-teman Aku sekarang Masukkan 10 juta Akan menjadi 1 miliar Dalam waktu 1 tahun Misalkan Wah Itu membunuh Kenapa? Akhirnya terus kemerungsung Akhirnya terus Apa ya? Lebih greedy dia Greedinya lebih gede Sehingga akhirnya Dia rasionalnya berkurang Sehingga analisannya Tidak matang Sehingga lebih mudah Panik Lebih mudah Kemakan retail Apalagi kalau Dengar cerita Ada yang mengatakan Info A1 Wah Itu sudah repot Kenapa? Karena info A1 Kalau dapatnya dari WA Dapatnya dari tele Saya jamin itu Bukan A1 Tapi A100 Betul Kalau namanya info A1 Itu teman-teman Ketemu langsung Direkturnya Ketemu langsung Membuat kebijakan Dan itu susah Beberapa hari yang lalu Saya di Yogyakarta Ketemu dengan Direktur salah satu Emiten Cerita-cerita Saya pancing-pancing Dia selalu bilang Adalah Adalah Gitu kan Jadi kalau orang A1 Itu susah Memberikan informasi Kemudian retail Nah itulah teman-teman Jadi Teman-teman Itulah Tiga TA Yang sebaiknya Dimanage ulang Kalau saya Hindari Baca berita Tutup Telinga atas cerita Dan Evaluasi Cita-cita Di sahab Demikian Teman-teman Cerita pada Sore hari ini Semoga bermanfaat Apabila ada orang-orang berkenan Mohon maaf Terima kasih Wassalam Terima kasih